Halo Sobatulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! 2 Indonesia Nah kali ini ada pertandingan semifinal antara Astral yang menggunakan Goki Nightmare melawan Alex Felipe yang menggunakan Quinted Magician tapi sebenarnya adalah Dark Magician featuring Wind Witch Langsung aja kita lihat pertandingan seperti apa ya Oke, nah disini gelaran pertama adalah Astral, ini bagus banget untuk Goki Nightmare ya jadi bisa langsung extra link Oke, langsung Jung Warrior, apakah yang akan disummon? Oh, Twist Cobra, nah ini kemungkinan besar itu akan extra link ya kecuali diganggu oleh Alex Felipe Yes, Luck Hand, betul sekali Nah disini, oh, ternyata rematch Oh, berarti sudah ada Headbutt di tangan sepertinya ya Oke, disini efek dari soldier akan diaktifkan untuk memanggil Octostretch dengan mengirimkan Phoenix Blade Nah, Headbutt langsung diaktifkan Special Summon dan keduanya akan digunakan untuk memanggil Nightmare Kalau disini Astral menggunakan Cerberus Oke, you win Ya, mungkin ya Mungkin berarti di Alex Felipe ini gak ada handtrap sama sekali Jadi, sepertinya Astral bakal berhasil melakukan extra link Oke, disini Oh, gak manggil Suprex ternyata ya Gak ngambil Suprex Malah ngambil Tuskobre yang lain Oke, disini rematch diaktifkan untuk memanggil dua Goki dari graveyard Dan akan langsung digunakan untuk manggil Firewall Solde dan dua Goki Nah, disini Phoenix Blade harusnya diaktifkan ya Banish dua Warrior Dan dikembalikan ke tangan Ini persiapan untuk efek-efek dari Nightmare ya Disini akan manggil Nightmare Mermaid menggunakan Cerberus seharusnya Oke Efek dari Mermaid harusnya akan terpicu bersama dengan Firewall Dan ingat disini ya, kalau sebuah delis mau menggunakan deck ini Mermaid itu harus channeling 1 dan Firewall harus channeling 2 Biar nanti ketika iblis itu akan dipanggil Gak mengganggu efek dari Firewall Jadi, iblis itu bakal dipanggil belakangan ya Nah, ini bagus Betul ya, berarti Mermaid di channeling 1 Dan disini kedua monster yang bukan link summon ini Nanti bakal digunakan untuk manggil Nightmare Goblin biasanya ya Nah, tapi disini Oke, inilah Nightmare Goblin Ini banyak sekali yang terpicu Mungkin 3 ya Bersama dengan Gouki Oke Kira-kira, oh ternyata di-chain lagi Berarti untuk mengambil Octostretch dan Ibli Oke Nice Oke, suplex diambil sekarang Nah, disini berarti Astral punya 1 normal summon tambahan Biasanya sih akan digunakan untuk manggil Ibli ya Normal summon Ibli Jadi, efeknya akan terpicu Dan memanggil monster Nightmare dari Graveyard Dan dipanggil adalah Cerberus yang tadi digunakan pertama ya Oke, disini Langsung manggil Phoenix Oh, ternyata bukan Cerberus atau langsung Target, ternyata langsung Phoenix Oke Nah, disini Firewall juga gak terpicu lagi Untuk manggil monster lagi dari tangan Octostretch Oke Oh, ternyata gak pake Linkuriboh ya Biasanya sih Kalau jadi bakal Linkuriboh dulu Baru jadi Private Wizard Oh, ternyata ada Octostretch yang lain Disini baru jadi Linkuriboh kali ya Di atas dari Private Wizard Jadi disini kok Link ternyata 3 monster Apakah spesial sama lagi? Oke Nah, berarti disini harusnya bisa manggil Junicorn ya Apakah akan Oh, ternyata manggil Phoenix Oh Mungkin gak ada monster lainnya ya Kalau jadi biasanya Manggil Junicorn dulu Nanti Firewall bakal spesial sama satu monster dari tangan Dan baru manggil Phoenix Apakah akan di Newgate? Oh, ternyata di Ash Blossom Oke Kira-kira apakah yang akan Alex Peles dilakukan? Mungkin ada Oh, iya Dark Magical Circle Mungkin akan di Negate oleh Triget Wizard Betul sekali ya Langsung di Negate Tanpa ampun Kayaknya gak akan memberikan celah disini Astral Gak akan memberikan satu pun kesempatan Untuk Alex Pelesai bisa melakukan perlawanan balik Dan betul sekali Langsung di Ghost Ogre juga ya Nah, tapi disini Tetap bakal nambahin satu Spell Trap yang ada Dark Magiciannya Oke, set satu Trap Mungkin akan aktifin Dark Magician Circle Atau tidak Atau sepertinya itu hanya bisa diaktifkan sekali bergelirannya Kalau gak salah Dark Magician Circle itu Jadi Disini Alex Pelesai tidak mengaktifkan yang kedua Apakah disini Astral akan menang langsung ya Di geliran ini Atau tidak Kalau dari fieldnya sih ya Tinggal manggil monster yang Attacknya agak tinggi lagi Satu Itu sebenarnya bisa langsung membuat Alex Pelesai Oh Eternal Soul Oke Oh Di negate ternyata ya Oke Disini sudah banyak Oh Topologic Gambler Dragon Dan disini adalah Extra Link Jadi nanti bisa memberikan 3000 damage ya Ke life point lawan Sambil discard 2 kartu Ini adalah salah satu kartu yang baru muncul di PCG ya Dan ini juga bagus banget Topologic Gambler Dragon Dan disini Berarti Alex Pelesai kalah ya Kemenangan pertama untuk Astral Oke ini duel kedua Sekarang Alex Pelesai giliran pertama Dan disini Alex Pelesai itu harus bisa Oh Langsung Dark Magician Circle ya Kira-kira dapat kartu yang bagus kah Dark Magician mungkin Atau Eternal Soul Dark Magician Oh Bagus sekali ya Dan set satu kartu End Face Tapi kalau itu adalah Magical Navigation Atau Eternal Soul Ini berarti bisa melakukan perlawanan terhadap Astral ya Dari sini Astral memanggil 2 Monster Warrior Salah hatinya adalah Goki Jadi nanti bisa search satu kartu Goki lainnya Oke Isolde keluar Apakah akan di respawn oleh Alex Pelesai Oh Eternal Soul Dark Magician akan langsung dipanggil ya Dan akan membanish Isolde Walaupun disini efek dari Isolde tetap akan diselesaikan ya Nah cuma tetap ini Astral agak kesulitannya kalau Isolde-nya hilang Karena disini tadi Astral itu sudah menggunakan Normal Summon-nya Oh Dark Illusion datang Oh Soul Chart ini beruntung banget ya Soalnya kalau yang di tangan itu cuma Goki Remage Astral itu gak bisa manggil 2 Monster ya Karena cuma ada 1 Goki aja Oke disini Axie sepertinya untuk menggunakan Invoker Invoker efeknya akan diaktifkan untuk memanggil Suprex Satu-satunya target yang legal ya di deck ini Oh Isolde lagi Oke Remage Sepertinya akan langsung diaktifkan Remagenya Oh ternyata Isolde dulu untuk memanggil Octostretch Tadi di tangan sepertinya sudah ada Headbutt tadi ya Oke betul Octostretch Oke posisi menyerang Headbutt Iya Bakal langsung memanggil Cerberus atau Oh iya Cerberus dulu Oh harusnya sih Phoenix ya Kalau Untuk menghadapi Dark Magician Karena disini Kartu-kartu Dark Magician milik Alex Belletto itu Bakal kebal dengan efek Karena Eternal Soul Kalau pakai Phoenix Eternal Soul hancur Itu semua monster Alex Belletto bakal hancur Tapi disini tetap ya Belum bakal menang Astral di giliran ini Karena Astral tadi menggunakan Soul Charge Karena Soul Charge itu akan melarang Battle Face Jadi sekalipun disini Astral Memanggil banyak monster Tapi belum bakal menang di giliran ini Tapi sebenarnya untuk Extra Link juga Kemungkinannya gak terlalu besar ya Karena tadi Beberapa kartu sudah digunakan Untuk menggul Isolde Dan ternyata Isolde nya di Vanish Oke disini Goblin sudah dipanggil ya Lalu kira-kira apa yang akan Alex Apa yang akan Asral lakukan Oke Menambahkan Octostretch dari efek Huckbear Dapat 1 normal summon tambahan Dan yang disusulaman Octostretch ya Oke lalu kira-kira Oke langsung memanggil Ibli Menggunakan normal summon tambahan Dan Ibli akan digunakan untuk memanggil Cerberus yang tadi sudah ada di Graveyard Oke disini Sebenarnya sih Bagusnya masuk link 4 Misalnya kayak Griffon maybe Nah disini ternyata punya Twin Twister Oke berarti Alex Felipe disini fieldnya akan bersih ya Karena Eternal Soul itu hancur Oke disini Astral akan memanggil Oh betul sekali Griffon ya Tapi kalau mau judi sih Baiknya itu di sebelah kiri ya Sebelah kiri dari Firewall Oke Alex Felipe apakah akan melakukan Oh Memanggil Itu Ghostbill Lalu memakai knowledge Untuk draw 2 kartu Oke Oh ternyata tidak punya kartu tambahan ya Efek dari Firewall terpicu Untuk mengembalikan Ibli Nah disini Kalau saja tadi itu Griffon dipanggil Di sebelah kiri dari Firewall Ibli ketika di rawa summon itu Bisa manggil Cerberus ya Nah disini Ibli Tidak bisa manggil Cerberus Karena Monster League yang ditunjuk itu Harus menunjuk Iblinya Jadi kalau Ibli itu Ada di posisi dari Griffon Nah baru nanti Cerberus Bisa dipanggil Dan disini Jadinya Astral gagal Untuk bisa mengakhiri Di giliran ini ya Disini set 1 kartu And Face Oke apakah Alex Felipe Akan melakukan serangan balik Set 1 kartu Oh Manggil Apprentice Tapi disini Efek dari Apprentice itu Tidak bisa aktif ya Karena ada efek dari Griffon Jadi disini Apprentice Hanya menyerang Ibli saja Untuk memberikan damage Oke apakah Ibli Akan diaktifkan efeknya Oke diaktifkan ya Mungkin biar Alex Felipe Gak manggil Link Monster Tapi sebenarnya 2 monster itu bisa Harusnya ya Mungkin disini Alex Felipe gak bawa Monster dengan Link Rating 2 Oke Manggil Minicom Apakah yang akan dibalikin Mungkin backgroundnya ya Karena mungkin agak mengganggu Nah disini Astral Apakah akan memakan serangan Atau akan Manggil Monster lainnya Oke langsung battle ya Disini sebenarnya Kalau dari damage Sudah selesai Nah berarti disini Kemenangan Kedua Untuk Astral Artinya Match ini Dimenangkan oleh Astral ya Nah berarti dengan ini Astral Juga Masuk Ke Final ya Berarti nanti Akan melawan Fun Yang menggunakan Altergeist Nanti kita simak ya Kira-kira finalnya Seperti apa Oh ya Buat sobat tulis Yang pengen ikutan turnamen Yudi juga sudah buka ya Pendaftaran turnamen Yang terbaru Bisa langsung aja Lihat ke deskripsi Video di bawah Disitu ada link Untuk masuk ke Discord Yudi Indonesia Tinggal klik aja Nanti masuk Dan langsung aja Ke aturan turnamen Disitu Yudi sudah membuatkan Aturan turnamennya Silahkan dibaca Dan langsung daftarkan Deck sobat tulis Semua ya Oke Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan update terbaru Dari Yu-Gi-Oh! Tulis Indonesia Bantu share juga video ini ya Biar sobat tulis yang lain Juga tahu Kalau Yudi sedang mengadakan Turnamen nih Apalagi Nanti bakal Ada finalnya Oke Sampai jumpa Di video Yudi lainnya Dan jelah terus tulis Indonesia Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax